Hai kembali lagi di channel YouTube Berjadi Keeper, masih bersama dengan saya, Coach Bagus. Oke, pada sesi materi video kali ini, kita akan berjumpa dengan salah satu rekan saya di salah satu daerah di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, yaitu Coach Fazza, di mana pada materi video kali ini, kita akan menyaksikan sesi latihan para keeper putri dari tim PORPROF Kabupaten Bandung dalam rangka persiapan mereka menghadapi PORPROF Jawa Barat. Oke, sebelum kita lihat video latihan mereka, kita berkenalan dulu dengan para pelatih dan juga para keeper dari tim PORPROF Putri Kabupaten Bandung. Check it out. Halo, nama saya Fadja Awudia, berarti keeper dari tim PORPROF Kabupaten Bandung. Halo, nama saya Meli Mardiani, saya keeper dari tim PORPROF Kabupaten Bandung. Halo, nama saya Kas Jamenya Putri, keeper dari PORPROF Kabupaten Bandung. Halo, nama saya Kesel Tarantusa, keeper dari tim PORPROF Kabupaten Bandung. Ya, Gips, gimana? Kita udah sama-sama tonton ya? Dan udah sama-sama kita lihat juga video perkenalan dari pelatih dan juga para keeper tim PORPROF Putri Kabupaten Bandung. Dan selanjutnya, kita akan saksikan video latihan mereka, dimana pada latihan kali ini mereka akan berlatih tentang, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mereka akan berlatih materi untuk shot stopping dan juga distribusi bola dengan side volley. bagaimana teori dan praktek latihannya, kita akan sama-sama saksikan di video berikut ini, oke? Let's go! Siap, go! Masa Mestik Hop Oke Go Bisa Hop Saya akan mencoba untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan manfaat latihan yang dilakukan melalui para keeper dari tim PORP Putri Kebuka dan Menuhi. Di video ini kita bisa melihat bahwa yang dilatih adalah shortstopping dengan teknik top hand shave. Dan kita bisa melihat juga diawali dengan pergerakan koordinasi kaki di bagian depan untuk melatih kecepatan kaki dari para penjaga gawang. Dan juga kemudian para keeper ini maju satu langkah untuk set up position mereka bersiap untuk menerima tendangan. Dan mereka melakukan top hand shave ke arah atas itu sangat bagus sekali dan ini adalah salah satu teknik handling yang juga wajib diketahui dan wajib dikuasai oleh para penjaga gawang. Seema begini avec moi aviant perNI tersas agab selanjutnya kita melihat kotfaja melakukan pergantian arah gerakan tujuannya adalah agar para kipur ini mendapatkan situasi latihan sama seperti situasi pertandingan, jadi disini kotfaja membuat latihan sisi latihannya serialistis mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi yang akan terjadi oleh para kipur nanti di pertandingan kita bisa melihat dan mendengar bahwa kotfaja berulang kali memberikan dorongan kata-kata motivasi dan selanjutnya para kipur ini tujuannya adalah agar para kipur yang berlaku tetapi dapat terus semangat dan dapat motivasi bahwa apa yang kata-kata sudah dengar dan diapresiasi oleh klasik mereka terima kasih 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 ya kips disini kotfaja melakukan sebuah sesi yang paling penting dalam sebuah sesi latihan yaitu demonstrasi dimana kotfaja menunjukkan bagaimana melakukan teknik token safe dengan baik dan benar Ini jadi jari tahan gini Sekali lagi Ini jangan lurus Bawa ke atas Cepat Cepat Bola kepes Lihat Disini ya Impactnya begitu kena Bawa kebawah Jadi bolanya Nah Oke Untuk kesini Jangan disini Kalau disini lihat Sama Ini aja sekadang Atasnya Hop Hop Jadi barang kita kalau Bolanya jauh dari apa Pengalangan dari Badan kita Kita otomatis badannya seperti ini Ya Kalau kalian Ngambilnya disini Otomatis badannya Kalian gini Ini untuk Pola Apa Tahan-tahan 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 Tulis badannya Tahan-tahan Tahan-tahan Tahan Tahan Berikan Tahan 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 Semoga selamat menikmati di situ Mel oh ke atas nah bola depan lagi dekat kotak lima go Kesa oh masih ke atas ayo empat bola lagi masih terlalu atas terlalu bawah go lalu bawah go Tasha ball impact Mel sedada Mel oke Kesa tapi gak bolanya tidak mutar oke itu Tasha go terlalu bawah Mel awalan tangannya terlalu bawah Kesa sedada sedada sejajari aja dengan dada ayo dua bola lagi semua oke Tasha Mel sana gak apa-apa biarin dulu satu bola lagi semua satu bola tuh kesana ada atas atas oke atas nah itu Mel stop ya Kips gimana kita udah sama-sama saksikan video latihan dari tim Spakura Putri Porprof Kabupaten Bandung kami sangat berharap video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian para Kips di luar sana dan dapat kalian praktekan bersama dengan teman-teman kalian di rumah atau mungkin bisa kalian praktekan di tempat kalian latihan oke tidak lupa kami juga terus memohon support dan dukungan dari para Kipar di luar sana yang menonton channel youtube ini untuk subscribe klik like dan juga share video ini ke teman-teman kalian dan keluarga kalian sehingga kami dapat terus bersemangat untuk membuat video-video di sesi-sesi berikutnya oke kita ketemu lagi di video-video Bradia Di Kipar berikutnya salam clean sheet Bradia Di Kipar ciao selamat menikmati